Hai mungkin beta yang pencetus lagunya tapi beta tidak setenar si covernya sih nyaman ini pasti nyaman perempuan kalau yang ada AC tapi jangan di koskosa main musik main musik menurut beta cover tuh soalnya masalah sih selagi keton mengikuti aturan gitu main di panggung yang besar saya susahnya satu sih sebenarnya cuma hanya karena crowd ketuk pasti ada rasa minder awalnya ada bahasa-bahasa gitu begitu sih boleh kupang miring ibarat jadi namun kaki-kaki sukuan apapun pasti gak silky di ngosan yuuu asik Halo saudara semua pagi siang sore malam betta kedatangan bintang tamu yang yang kita sudah kenal selama ini sudah cukup lama dengan skillnya dong masing-masing apalagi sobat paling ganteng ya gitu ketika betul lagi di belakang panggung tuh pasti ada saja yang tanya siapa sih kaca gitu kenapa harus tanya Excel kali-kali tanya ketung kenapa ya kayak gitu ya itu pertama sama bridging dulu di beta nanti akhirnya tanya yang lain hahaha oke malam hari ini aja bareng silky di ngosan yuuu asik mantap 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 ngomong tagline asik asik mantap lo lebih suka di kos-kosan seandainya pasti-pasti jangan di kos-kosan kalau kalau yang ada asik weh tapi jangan di kos-kosan hahaha yang penting Adam intinya kamar bagi dalam empuk tumpah dalam apa ini sama tuh kayak teman-teman teman-teman aja kemarin tuh sempat ngomong tumpah dalam juga dong ada teman musisi kita juga ya dari teman-teman bastardo silo dong ngomong bastardo oh it's bastardo siap kita sobat sama-sama dari lama apa tuh sobat amir permusikan sobat amir hahaha oke ngomong-ngomong silky nih kan pasti saudara semua yang ada di rumah nih banyak yang belum tahu gitu loh silky ini siapa gitu mungkin Excel bisa kasih tahu bahwa silky ini ada siapa aja kapan dibentuk gitu kan dan kenapa harus nama silky dan untuk apa harus bermusik sebenarnya silky ini ketong pagi-pagi pak omong yoi so semua jadi sampai silky ini ketong anak-anak tongkrongan biasa lah tongkrongan dari kampus yang biasa main-main musik oke ketunggu satu dan satu akhirnya berkumpul eh kayaknya ketung bikin band asik nih maksudnya sambil isi waktu lu jenuh dan kuliah lah ketung cari waktu untuk main oke main yoi main apa hahaha main musik main musik main musik main musik main musik mulai kumpul anak-anak mulai ketemu Gustav Elton Elton itu ketemu vokalis oke sama Kevin, Kevin itu main gitar dan beta oke tapi dia lagi di Jakarta sekarang apa yang disana ya dia sebenarnya stay nya disana covid-19 iya covid covid-19 tuh makanya dia sudah bisa balik tuh oke makanya Kevin tolong cepat balik karena skripsi menunggu skripsi menunggu skripsi menunggu kawan-kawan yang lain subi-sudah yo tapi bukannya penderbangan buka lah Kev lu jentipe lu sutara lu enak disana lu enakkan dia enakkan disana kebanyakan main disana kebanyakan main di SAE kalo sana pimalio tuh pasti hahaha hahaha nah jadi mulai kumpul main-main dapet dapet panggung itu pertama kali ketong naik tuh waktu itu formasinya belum belum Gustaf Gustaf ini main bass toh waktu itu formasi dia tuh masih main bass jadi vokalis tuh ada tiga cewek dua sama Elton itu ketong main di acara kampus acara GKOM Fest itu ngana ada disitu juga itu pertama kali saya tau nggak nanti hahaha mulai main terus dari situ yang lain mungkin personalnya mungkin sibuk akhirnya dapet satu gig main di salah satu kafe disini kafenya tuh di dekat tebing ya tebing kafe syarat itu tebing kafe itu jadi ketong panggung reguler pertama lah oke tapi sebelumnya memang ketong rata-rata anak-anak yang ee main dengan kawan yang lain pokoknya dari akhirnya ketemu jadi satu bentu sir excel next ini rotman nih rotman belakang layar lah belakang layar lah tapi andil besar nih andil besar nih soalnya momen semuanya ada di dia ioi berarti pengen kamera juga kamera rangkap jabatan merangkap biasa ya gimana sih bro rasanya dulu jadi bagian dari silky itu gimana gitu loh waduh dan kenapa harus silky kan masih banyak musisi-musisi yang lain ya juga sih memang masih banyak sih tapi kalau silky sih lebih kekeluarganya sih karena ketong biasa ngumpul sama-sama nice terus ngumpul tuh bikin apa? iya hahaha banyak lah ngumpul sama-sama satu tongkrongan semua oke dan beda excel juga satu SMA si akhirnya excel ajak yuk ketemu ini ikut di silky ambil gambar segala macem oke next kalau beta gustav beta pemain bass dari silky jadi cerita menariknya itu ketika apa excel ajak nah beta sunta apa-apa tiba-tiba excel datang rumah excel ajak bro mau bantu ke tongko main di sini gini jadi beta yang awalnya bukan anak band tapi main di rumah saja oke di rumah aja hashtag di rumah aja di rumah aja sudah sebelum covid di rumah aja sebelum sebelum covid sebelum covid jadi kebetulan beta punya bass nah ya sudah kenapa besok coba gitu mungkin main di gereja mungkin ya sempat main di gereja juga main pelayanan terus tiba-tiba diajak excel dan teman-teman gabung ke pertamanya belum gabung masih di ajak untuk additional additional player dulu oke jadi terus sering berjalannya waktu kok ketong ini sudah jadi kayak klop satu dengan satu tau maunya itu apa gitu oh dan merasa udah kayak keluarga kecil ya 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 kebetulan saya dengan excel juga tuh oke ini to'o nih to'o to'o ya mulai dari situ to'o to'o me guys itu bahasa rote itu bahasa rote itu bahasa rote itu bahasa rote oke jadi kemistri satu player dengan player yang lain dapat terus nyaman ya terlanjur nyaman kan wala terlanjur nyaman terlanjur nyaman ya semua ternyaman eh ini paling sukses nyaman perempuan betul betul itu betul yang terbosong nih paling tidak loh minimal ada satu yang bosong merasa karena dia nih kalau seandainya ada CWC bosung seorang dia duluan jadi kira-kira siapa tuh tameng duluan tuh ya hahaha beliau sorry sebenarnya banyak banyak ya banyak yang apa maksudnya nih banyak yang menanyakan hahaha banyak yang tameng juga tapi kok yang kelihatan cuma betul hahaha bahaya nih berarti ada tiga di sini sama ada Elton Elton, Vokalis Vokalis sama Kevin oh sama Kevin ya terus yang tadi katanya ada cewek itu tuh gimana tuh ceweknya namanya siapa ah dan kenapa gak gabung sama silky gitu jadi waktu formasi pertama tuh yang cewek satu Aurel sama satu Ivana itu memang Aurel siapa mungkin Mbak saudara Aurel lah pokoknya halo Aurel nama IG nya Aurel Ring hahaha itu yang satunya itu juga pengkawan dari SMA oke yang satu Ivana itu kenal Ju dari memang dari Tongkorongan kampus Ju memang satu-satu kelas Dan Elton Kevin nah jadi ajak dong tapi memang karena mungkin lebih ke kesibukan masing-masing Ju Sonde Sonde bisa keep up lah akhirnya bukan bukan keluar sih tapi lebih ke sudah jalan soalnya apa-apa oke tapi tetap dong pasti masing-masing support masing-masing genre genre kalau genre untuk silky ketong sendiri ketong lebih ke alternatif pop sih jadi lebih lebih luas lah dia punya market tapi untuk untuk ketong main reguleran atau weddingan atau event itu selain ketong bawa ketop lagu sendiri ketong juga akan tetap cover gitu oke main lagunya orang lah oke ngomong-ngomong cover nih menurut ente cover ini udah sejauh mana ente kan pernah lihat nih ada yang si mungkin beta yang pencetus lagunya ya kan tapi beta tidak setenar si covernya gitu itu menurut pendangan silky ya mungkin ada yang nanti next abis dari CD bisa coba cover lagunya silky mungkin tapi dia akan lebih up daripada silky kan silky udah punya single nih iya ada judulnya apa judulnya hujan itu ada di semua digital platform youtube spotify semua ada ada ya tapi memang ketong juga kebetulan lagi memang ngejar untuk kasih rampung album tapi memang situasi sekarang covid jadi anak-anak juga yang kevin juga ada di sana jadi ketong potensi untuk kasih untuk kerja kasih rampung album lebih lebih bisa kasih turun jadi lebih pelan-pelan lah ngomong-ngomong industri tadi tuh yoi cover bro back to cover nih itu gimana menurut cover ketong bahas dalam konteks apa dulu menurut ente kalau menurut beta cover sih cover lagu itu hal yang lu merasa benarnya oke karena di saat orang cipta lagu dong publikasikan nih publikasikan untuk orang dengar orang pun akan coba menikmati itu orang akan coba menikmati dan di saat dong suka pasti dong akan akhirnya nyanyi lagi oke di saat dong sudah bisa nyanyi dan scene along mungkin ada beberapa yang eh kayaknya ini ketong bawa untuk untuk direkam ini asik gitu nah jadi menurut beta cover tuh kalau dalam konteks sharing ke sharing ke publik menurut beta itu hal yang lu merasa oke sonde 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 sepenuhnya salah silky ngomong-ngomong event yoi event yang paling berkezan buat berkezan itu dimana gitu bro mungkin pernah manggung dimana atau manggung yang aduh ini pertama dan terakhir kita semua manggung di sini dalam konteks baik atau buruk eh dua-duanya senang iiiih ini tempat ini terasa paling enah kita manggung lucu paling wakil coba yang lain dulu masa minta terus gcxxxx2 kalau buat beta sih semua panggung berkesan tapi yang lebih berkesannya tuh main di panggung yang besar kayak di konser-konser Karena menurut Beta main di panggung yang besar itu Euforianya itu lebih dapat Tapi bukan berarti Suanya suka di panggung yang kecil Tapi untuk ke panggung Untuk euforianya Crowdnya itu Kata-kata dapat di panggung yang lebih besar Cak, B boleh Kembali ke belakang sedikit tentang cover Kalau tentang cover Menurut Beta cover itu suanya masalah Selagi Kata-kata mengikuti aturan Kalau ketong cover Misalnya Di cafe-cafe Menurut Beta itu fine-fine Terus kalau ketong Meng-cover dengan tujuan mencari Keuntungan Yang penting ketong Istilahnya permisi dulu Ke pencipta lagu Yang aslinya Supaya Artinya itu Sebuah penghargaan Untuk si penyanyi aslinya itu Dan Supaya tidak ada masalah Masalah ke depannya Ngomong-ngomong Panggung yang tadi katanya Euforia nih Euforia Euforia ketika Bersama di big stage Nah Pasti si mas bro ini yang tugasnya berat juga nih Berat Cerita dong kira-kira Kesulitan yang Paling Menurut lo yang Momen yang paling susah Ketika Teman-teman silky lagi berada di big stage Itu kayak gimana Keluarkan semua ya Keluarkan Jadi Menurut beta Susah Ketika Kalau misalkan Ketua ada mau ambil gambarnya Silky Lagi di big stage Sebenarnya susahnya Satu sih Sebenarnya Hanya karena crowd Ada crowd dan segala macem Ketujuh susah Pasti untuk ambil Gambar dari jauh Atau Dari dekat pun ju Pasti susah Karena terlalu banyak orang Berdesakan Nah mungkin dari ketika susah itu Kira-kira Bro solusinya itu Kira-kira seperti apa Ketika lagi Di big stage Entah bro kerjasama Ma even organisernya Atau Bro meminta izin ke show directnya Atau seperti apa Kalau itu sih Atau bro maksa nih Mau gimana caranya Wah Pasti kan minta izin dulu kan Mau ambil gambar buat ini Dokumentasinya band sendiri Terus Kalau misalkan Dari silky sendiri Pergintaan Kayak Bro potong pengen foto Anglenya dari panggung Terus ke crowd Misalkan Pasti kan katanya Mesti minta izin Di akses belakang Biar katanya bisa Naik ke panggung Oke Tadi esok ngomong Mengenai kafe Berarti silky ini juga Kalau mau dibilang band kafe juga ya Enggak juga Kalau mau dibilang Band kafe Band Regular ya Ketong juga main regular Dan itu pasti Ketong akan main Lagu top 40 lah Ibaratnya Lagu yang masuk Tapi minimal Single nya bersama Sempat keluar Ya pasti itu ketong Baw Tapi maksudnya Untuk lebih tarik Karena Di saat ketong turun Ke regular Orang akan Lebih Recall Oh ini lagu nih Yang lagi booming Top 40 itu Pasti akan doakan Sing along Itulah Dari tanya kita Band-band indie Yang bekerja sendiri Iya betul Ngomong-ngomong indie Ngomong-ngomong indie Aku sih pengen tau Senioritas Kan senioritas bermusik Ini kan pasti ada Pasti ada Itu gimana Silky bisa melewati Itu semua Itu seperti apa Dan Pernah gak Silky itu di wedding Masuk gak Pernah sih Woy justru Justru wedding Ketong lumayan Jalan Lumayan jalan Lumayan jalan Dari format silky Kira-kira di atas 5 kali 10 kali Woy Ketong jalan Dari Pokoknya Mungkin ada Mungkin ada yang Sekarang udah nikah Tapi udah punya cucu Ada sih Itu ketong main Pokoknya mulai Dari 2016 Ketong mulai Reguler Dalam format silky 4 tahun Itu Pokoknya Dia penjenjang Reguleran Mulai dikontak Event Habis itu Wedding masuk Jadi dia punya Dia punya Jejak itu Sonde yang jauh-jauh aman Back to senioritas Topik yang panas Hot topic Hot topic Itu gimana Kalau ketong Di Silky sendiri Waktu ketong jalan Pertama 2016 Ketong pasti ada rasa Minder Maksudnya Band-band yang lain Tung semula jalan duluan Terus yang Musisi-musisi yang senior Disini pun banyak Jadi Kembali lagi Ke ketong Ketong pun cara Pembawa diri ke Musisi-musisi yang lain Di saat ketong Pembawa diri enak Don't pun welcome Jauh enak Akhirnya Sonde ada gap Maksudnya gapnya yang Sonde Dan musisi-musisi di kupang Pun Banyak yang welcome Jadi Di saat Ketong main Musisi-musisi di kupang pun Don't respect Oh oke Ini ternyata Anak-anak muda Talent-talent Talent-talent Yang Baru-baru ada Ini Bagus Maksudnya Sonde Sonde di luar Dua ekspektasi Nah Kermana ketuk pencara Mempertahankan itu Berarti untuk Ngomong sinitas lo Dengan Posisi yang Sudah senior Berarti Tidak ada gap Atau tidak ada yang Eh Baru Pasti ada sih Maksudnya Waktu ketong jalan pun Awalnya ada Bahasa-bahasa gitu Tapi Ketong lebih ke Tutup telinga Maksudnya Di saat Di saat ada Ya Ketong-ketong bahasnya Maksudnya Oknum lah Maksudnya Di saat ada bahasa Saya masuk ke Ketong seperti itu Ketong pencara respon Ke mana sih Maksudnya Apakah Ketong Akan balik Belum Eh Lu senior terus Lu kenapa Tapi ketong lebih ke Oke tutup Jalan Toh juga Ketong Jalanin Ketong Karya sendiri Lebih Lebih ke Tutup telinga Kalau Menurut beta Dari pandangan B sendiri Oke Beta Sonde melihat itu Sebagai Sebuah senioritas Bukan berarti Beta mendiskreditkan Yang sudah Berkecimpung Sekian lama Di dunia musik Kalau menurut beta B lebih ke Jadikan Sebuah panutan Jadi Karmana Ketong Melihat Oh si Misalnya Si Bang Aca Pemain bass Beta Sonde Lihat sebagai Seorang senior Bilihat sebagai Seorang panutan Karmana Supaya B bisa jadi Seperti Bang Aca Lebih ke Begitu sih Jawaban anak Psikologi Lebih ke Jadi inspirasi Oke Ngomong-ngomong Senioritas Tapi Banyak kan Senior musisi Di Upang Banyak Sangat banyak Sangat banget Mungkin Dari Silky Mungkin Sebelum Silky bangun Ini Mungkin ada yang Legowo Atau permisi Pakai gitu-gitu Kalau sampai di Band-band Ada yang Kakak permisi Kita mau bikin band Atau mungkin Axel dulu Sempat dari Layar mana Akhirnya Axel Join bareng Silky Atau mungkin Uta dulu Dari Basicnya rumah Tapi punya band rumah Uta Manja Banggilan Manja Oke Kalau Kalau Beta sih Beta sebelum Sebelum Main dengan Silky Awalnya Pasir rata-rata Katong Masih musisi Yang seangkatan Beta rata-rata Pasti tumbuh Dari Festival Lomba-lomba Pensi Tunggu Dari situ Dari situ Baru mulai Katong Kenal Oh yang musisi Yang senior Oh ini Ini kakak Jadi juri Pernah jadi juri Pernah kasih juri Katong Terus yang Yang Zaman festivalan Pun ikut lomba Tapi Misalnya Katong baru mulai Ikut lomba Dongsu Lumen lama Ikut Terus Jadi lebih ke Di saat Ada Bahasa yang Masuk itu Bepung Bepung Cara treat Lebih ke Sudahlah Sudahlah Maksudnya Katong sebagai musisi Sesama Sesama musisi Antas senior Atau junior Saling topeng Saling support Pernah gak ketemu Klien yang paling sakla Klien yang paling sakla Ada Pernah pasti Ada Itu sesaklek Apa sih Orang-orangnya Gajah dulu Nanti berbeta Kalau beta Bukan lebih ke Kliennya sih Tapi ke Mungkin kerabat Klien Atau Anggota dari Klien Teman dekat Klien Jadi Ceritanya Salah satu Event Yang diadakan Baru-baru ini Nah Ceritanya Kita baru habis Iringi Satu artis nih Oke 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 Terus Lagi makan Katong lagi makan Makan-makan-makan Penonton sepulang Terus Ini dari panitianya Dari panitia itu Acara LO LO Dari itu instansi Lagi makan-makan Terus Dia bilang gini Dia bilang Dia membahas begini Ini Eh Masih Tid Dia Son Menyanyi lagu Senyorita Terus Ada satu yang sanggung Begini Eh Kok Begitu su Kok ben kupeng Yang iring Itu Bila lagi makan Bintaman satu Padens Bila lagi makan Bilih dia Langsung Dia langsung Respon juga Karena dia Ketondok bahas samping Langsung padahal Dia bilang Talan dulu Talan dulu Talan dulu Talan dulu Talan dulu Talan dulu Oke Talan Baru besok Tahan nafas Itu Itu Pengalaman yang Apa ya Dari situ Betau Karmana Bukan semua Semua warga Lokal Kupang Tapi ada beberapa Warga Segelintir orang Yang masih Mendiskreditkan Band-band lokal Dari Kupang Padahal Lokal talent Padahal yang Sebenarnya Yang tidak mereka tahu Itu bahwa Banyak juga musisi lokal Yang sudah Apa ya Mengeluarkan Karya Seperti itu Tapi ya Skala internasional Skala internasional Panggung nasional Album ada Tapi ya Itu Jadi pengiring Artis nasional Juga Jadi pengiring Artis nasional Kebetulan Tapi Menurut GJ Yang kritikan Saklak Itu sakit Atau memang Sebagai bahan Pasti Bah sodara Juga pengen tahu Kalau Kalau kritik B bilang itu Kasus yang itu Betamara Betamara Karena Doang Sudah tahu Yang terjadi Sebenarnya Padahal Set listnya Gimana Jadi Simpelnya Mungkin Ini adalah Salah satu Media Silky Bisa Menginformasikan Kepada Klien Yang kemarin Bahwa Sebenarnya Kemarin Memang Bukan Karena Kita Yang Gak Bisa Main Tapi Memang Dari Sound Yang Gak Mau Main Itu Main Lagu Yang Itu Buat Saudara Dan Buat Klien Yang Kemarin Mungkin Ini Silky Sedikit Marah Tapi Intinya Kasus Yang Itu Sebenarnya Bukan Silky Yang Gak Bisa Main Silky Sudah Memprepare Ini Dari Awal Sebelumnya Tapi Memang Dari Sound Yang Gak Mau Main Lagu Ini Ini Jadi Klarifikasi Harapan Mungkin Harapan Silky Kan Pasti Lagi Udah Prepar Album Mungkin Harapan Silky Buat Industri Industri Dan Buat Lokal Hero Dan Buat Mungkin Kedepannya Kayak Apa Kalau Beta B Personal Beta Harap Apa Ketong Ketong Yang Main Musik Rata Ketong Di Kupang Yang Pertama Jangan Pernah Ragu Untuk Kasih Tunjuk Pusong Punya Karya Apalagi Untuk Anak Anak Muda Yang Baru Jalan Karena Bete Lihat Sekarang Yang Yang Umur Di Bokotong Pun Dumpung Karya Pun Oke Oke Dan Jangan Lupa Kasih Keluar Ketup Originalitas Jangan Jangan Jadi Orang Jangan Jangan Coba Jadi Orang Lain Di Saat Lu Kasih Keluar Lu Pun Karakter Dan Lu Pun Karakter Pun Kuat Sama Tahu Akan Jadi Something Paling Itu Dan Intinya Ketong Musisi Di Kupang Apalagi Yang Bergerak Sama Sama Di Industri Kreatif Saling Mendukung Di Saat Ketong Bisa Ibarat Ketong Kaki Kaki Kuat Apapun Pasti Kalau Dari Beta Yang pertama Wadah Wadah Misalnya Mungkin Karena Sekarang Pandemi Kayak Begini Jadi Wadahnya Kurang Kayak Event Event Atau Event Musik Kecil Kecilan Supaya Untuk Menarik Ketompong Generasi Generasi Yang Wish Beras Generasi Generasi Yang Lebih Mudah Untuk Lebih Apa Ya Mau Untuk Berkecimpung Di Dunia Musik Atau Bahkan Yang Sudah Punya Talent Di Musik Bisa Lebih Apa Ya Lebih Konsisten Dan Lebih Semangat Dan Yang Kedua Yaitu Konsisten Dia Punya Konsistensi Sudara Yang Punya Instansi Yaitu Dimanapun Yang Pengen Buat Bukan Pengen Sisi Basi Lihat Lagi Karena Semakin Banyak Event Semakin Banyak Talent Talent Baru Yang Muncul Mas Bro Kalau Bete Si Apa Sudah Dijawab Dari Excel Gustaf Sendiri Tapi Lebih Kepada Saling Support Mungkin Harapannya Mas Bro Silky Dengan Teman Teman Terus Tetap Sebagai Keluarga Kecil Keluarga Cemara Terus Berkata Buat Basodara Semua Yang Dikupang Mantap Akhir 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 Silky Pengen Launching Album Jangan Lupa Barisi Ada Aldo Di Sini Ada KJ Siap Sip Thanks Buat Basodara Semua See you In Next Video Yo Yo Saat Itu Ku Lamungkan Vai And